Pemirsa sudah sebulan terakhir, pasokan minyak goreng bersubsidi di Goa Sulawesi Selatan langka hingga mengakibatkan harganya naik, melebihi harga yang ditetapkan oleh pemerintah. Hal ini membuat ibu rumah tangga dan pemilik usaha kecil beralih menggunakan minyak goreng curah. Sejak pagi, sejumlah ibu-ibu di Goa Sulawesi Selatan mendatangi distributor minyak goreng curah di Kejamaatan Sombaupu. Meski toko baru buka, namun pembeli telah mengantri untuk membeli minyak goreng curah yang dijual dengan harga 14.000 rupiah per liter. Para pembeli beralih menggunakan minyak goreng curah karena sudah sebulan minyak goreng bersubsidi langka. Terambatnya pasokan minyak goreng bersubsidi membuat harganya naik, melebihi harga yang ditetapkan oleh pemerintah. Penjualan minyak goreng curah di distributor ini diawasi oleh pihak kepolisian untuk menghindari terjadinya permainan harga dan penimbunan minyak goreng. Sementara kita utamakan yang UMKM dengan pemakai langsung yaitu rumah tangga. Kalau untuk dijual kembali, kita lebih banyak mengantar. Oh, mengantar? Iya, lebih banyak diantarkan. Itu pun juga kita suruh mereka tanda tangan dan pasang sepandung biar harga tidak bisa dilewat dari KET. Warga berharap minyak goreng bersubsidi kembali tersedia di pasaran dengan mudah agar harga minyak goreng bisa kembali normal. Dari Kebubatan Goa, Sulawesi Selatan, Bukma, AINews, melaporkan.